165 gram bertega boleh dicampur 125 gram bakar atau 40 gram margarin 55 gram gula halus 230 gram tepung terigu kunci biru 35 gram susu bubuk 35 gram maizena 1 butir merah telur 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh vanil untuk isian sediakanlah selain nanas yang kita sudah sesuaikan dengan ukuran seberapa besar masalah yang akan kita buat kita kocok mentega selama 15 gram mentega kemudian gula halus kemudian setengah selama teh garam yang tadi dan juga setengah selama vanila ya kita kocok ya sampai putih ya selamat menikmati 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 sekitar semua adonan yang tadi lebih kurang seperti ini ya jadi tidak terlalu lembek ya agak hancur-hancur ya tapi dia bisa dibentuk ya supaya tidak mengering saat kita mengerjakan mencetak maka kita masukkan dalam plastik terkira hulu ambil sesuai dengan kebutuhan kita nanti setelah selesai baru kita keluarkan yang di plastik untuk kita bentuk kembali ya ini salah satu catakan nastar ya jadi kita isi kulit tadi ya dalamnya sudah ada selai nastar ya kita masukkan supaya tidak bisa bisa dikasih hai 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 cantikkan hai 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 nah sekarang kita sudah bisa mulai memanggang ya ini motifnya macam-macam jadi nanti bisa disesuaikan mau motif seperti apa ya ada guna ada kerang kita panggang di suhu 160 derajat selama 20 menit terlebih dahulu kemudian dikeluarkan boleh dioles dengan kuning telur yang merata kemudian masukkan oven kembali sekitar 10-15 menit melihat sudah kuning bahkan kita bisa angkat sudah matang kalau permukaannya sudah keras dan sudah matang ya berapa lama untuk opennya berapa lama untuk memanggangnya tergantung dari open masing-masing ini dia hasilnya setelah dipanggangnya dikurang 20 menit aja guys kalau dengan open saya ya jadi nanti disesuaikan aja dengan open masing-masing model silahkan dibentuk tapi yang penting adonan ini cukup renyah menikmat jadi bisa dipakai adonan ini untuk berbagi penyutup kuekernya nah ini sudah jadi bisa buat hantaran kita 행aman hai hai Terima kasih.